Adanya laporan stok BBM yang kurang untuk speedboot reguler dari Tarakan, membuat DPRD Kaltara akan memanggil pihak Pertamina dan pelaku usaha speedboot untuk melakukan evaluasi terkait stok BBM untuk speedboot reguler. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kaltara, Rahmat Sewa, menjelaskan, dirinya baru mengetahui persoalan stok BBM yang kurang untuk speedboot reguler di Kota Tarakan, di mana hal tersebut dikarenakan adanya pengambilan BBM oleh speedboot reguler dari daerah lain di Kaltara. Sehingga stok BBM yang ada di Kota Tarakan berkurang, sementara stok BBM yang ada di daerah lain di Kaltara berlebihan. Artinya perlu ada evaluasi dengan memanggil pihak terkait, yakni Pertamina dan pelaku usaha speedboot untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dikarenakan selama ini untuk memenuhi kebutuhan stok BBM, speedboot reguler dari Tarakan terpaksa membeli BBM dari pihak kedua, di mana harga BBM yang dibeli pastinya ada kenaikan. Dikarenakan yang ada di daerah lain di Kaltara berkurang karena mengisi di sini. Dikarenakan yang ada di daerah lain di Kaltara berkurang karena mengisi di sini. Nah ternyata itu juga yang membuat tidak lancar bahkan bisa naik sedikit dari harga normal. Tidak maksimal di transportasi karena selalu berhubung pengisian BBM dan naik harga dari normal. Karena kuotanya berkurang, ini juga perlu diperhatikan. Janurian Syah melaporkan